Oke, berikutnya kita masuk ke metode simplex Bagaimana menggambarkan grafik untuk model matematika dengan tiga variable atau lebih Nah, di sini kita lihat dulu beberapa dasarnya Kenapa kemudian ada atau muncul yang namanya simplex method Jadi, metode grafik itu tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah program linear Yang melibatkan lebih dari dua variable Jadi, kalau di metode grafik itu kan kita cuma bisa menggambarkan suatu grafik dalam bidang dua dimensi Atau dengan kata lain kita hanya bisa pakai dua variable Sementara untuk persoalan-persoalan optimasi di luar sana, di kehidupan kita sehari-hari Tidak mungkin dia hanya terdiri dari dua variable Ada lebih dari itu Jadi, dalam keadaan ini dibutuhkan, kita butuh yang namanya metode lain Yang di mana kita bisa menggunakan lebih dari dua variable Untuk mencari fungsi optimumnya Nah, ini kita namakan dengan metode simplex atau algoritma simplex Nah, metode ini diperkenalkan oleh George B. Danzig pada tahun 1947 Di mana kita bisa bilang juga di sini bahwa metode simplex ini dia merupakan suatu prosedur iterasi Yang bergerak bertahap dan berulang Jadi, ada tahapannya Kemudian tahapannya tersebut akan berulang Akan mengalami perulangan Nah, di mana untuk jumlah variable yang bisa kita gunakan Dalam simplex metode ini dia bersifat tidak terbatas Jadi, berapapun Kita mau pakai tiga variable, empat variable, mau pakai dua variable pun juga bisa Mau pakai sepuluh variable dan seterusnya itu juga bisa Nah, apa saja persyaratan dalam simplex metode ini? Jadi, ada beberapa aturan yang harus kita pegang kalau kita mau menggunakan simplex metode Yang pertama adalah bahwa semua kendala, semua batasan, atau semua pertidaksamaan Harus kita nyatakan sebagai persamaan Kemudian, sisi kanan dari sebuah pertidaksamaan atau dari sebuah batasan Dia tidak boleh merupakan komponen yang negatif Kemudian, nilai kanan dari fungsi objektif atau fungsi tujuan harus kita nolkan Dan semua variable ini dibatasi pada nilai-nilai non-negatif Artinya, semua variable keputusan, maksudnya ya, kurang keputusannya Jadi, semua variable keputusan yang kita gunakan harus dibatasi pada nilai-nilai non-negatif Oke, sekarang kita spesifikan Untuk pertidaksamaan di sini, untuk nilai batasannya akan ada tiga kemungkinan Jadi, pertidaksamaannya atau fungsi batasannya dia bisa memiliki tanda kurang dari sama dengan Kemudian, dia juga bisa memiliki tanda lebih dari sama dengan Atau dia memiliki tanda sama dengan Jadi, fungsi batasan tadi dia bisa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan sama dengan Kita mulai dari yang pertama, yaitu kalau kendalanya bertanda kurang dari sama dengan Nah, gimana aturan yang harus kita terapkan Jadi, kalau dia pertidaksamaannya bertanda kurang dari sama dengan Harus kita tambahkan dengan yang namanya variable select non-negatif Di sisi kiri Jadi, gunanya variable select ini adalah untuk menyeimbangkan kedua sisi persamaan Contoh, kita punya suatu model matematis dengan batasan atau kendalanya seperti ini Nah, kemudian mau kita selesaikan dengan menggunakan simplex method Jadi, untuk semua kendala ini harus kita ubah ke dalam aturan yang ditetapkan oleh simplex method Yaitu bahwa semua fungsi kendala bertanda kurang dari sama dengannya Dia harus diubah ke dalam bentuk persamaan Dan harus ditambah dengan yang namanya variable select Jadi, kalau misalkan ini merupakan kendala pertama, ini kendala kedua, ini kendala ketiga Jadi, kendala pertama kita buat sama dengan dulu Kemudian kita tambahkan dengan S1 Atau select pertama Karena dia kebetulan di posisi pertama, kendala pertama Kemudian untuk kendala kedua Sama ya caranya, kita buat jadi sama dengan dulu Kemudian kita tambahkan dengan select juga Tapi karena tadi sudah ada select pertama, sekarang kita lanjut ke select kedua Nah, begitu juga dengan kendala ketiga Dia masih bertupa kurang dari sama dengan di sini Jadi, kita buat menjadi sama dengan Kemudian kita tambahkan dengan select Yaitu select ketiga Karena sudah ada select pertama dan ada select dua Jadi, kita sudah bisa mentransformasi dari bentuk ini Kalau mau dikerjakan dengan simplex method Dia harus diubah menjadi bentuk seperti ini Ada keterangan di sini S1, S2, dan S3 Dia adalah variable select Jadi, berapa sih variable select itu? Kita tidak tahu Kita tidak berbicara mengenai besaran dari variable select Cuma dia ada Kita nyatakan keberadaannya dia ada Nah, di mana keberadaannya ini Dia berfungsi untuk menyeimbangkan kedua sisi persamaan Kurang lebih seperti itu maksudnya Nah, kemudian yang kedua Kalau misalkan kendalanya bertanda lebih dari sama dengan Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau tadi kan kita tambahkan Dengan suatu variable select Nah, kalau untuk kendala bertanda lebih dari sama dengan Harus kita kurangi dengan variable surplus Dan kita tambahkan dengan variable artificial Ya, pada bagian Sisi kiri kendala Ya, di bagian kiri Dari persamaan atau persamaannya Ya, jadi Apa sih variable surplus atau variable buatan Ya, atau variable artificial ini Dia fungsinya sama Kayak variable select tadi Ya, jadi kalau kendalanya bertanda kurang dari sama dengan Tambahkan dengan variable baru Yang namanya variable select Tapi kalau kendalanya bertanda lebih dari sama dengan Kita Kurangi dengan satu variable Dinamakan dengan variable surplus Kemudian ditambahkan juga dengan variable artificial Jadi, kita punya tiga macam variable Ada select, ada surplus, ada artificial Ya Yang mana? Semuanya dia sama Simbolnya Sama-sama S Karena di sini kita tidak membahas mengenai besarannya Tapi kita membahas sebagai keberadaan dari si variable tersebut Sebagai penyeimbang kedua sisi Ya, baik sisi kanan Atau sisi kiri Gitu, ya Jadi, misal kita punya sebuah model matematis Yang isinya Kendalanya berbentuk seperti ini 30x1 plus 15x2 lebih besar sama dengan 900 Nah, jadi kita ubah dulu ya Kedalam bentuk Sesuai dengan ketetapan di simplex method Jadi, lebih besar sama dengan Kita buat jadi sama dengan Kemudian karena dia tandanya Lebih jadi sama dengan Jadi, kita kurangi dengan variable surplus Misalkan di sini karena kita sebutkan pertama kali Kita buat dia Indeksnya satu Ya, jadi min S1 Kemudian plus S2 Ya, ini sebagai variable artificial Ini sebagai variable surplus Nah, apakah boleh kalau dibalik bu? Ditambah dengan artificial dulu Kemudian dikurangi dengan surplus Boleh? Ya, jadi misalkan kita mau bikin gitu ya Dia jadi 30x1 plus 15x2 Ditambah gitu ya Ditambah dengan artificial dulu Jadi, kita tambahkan dengan S1 dulu Kemudian kita kurangi dengan variable surplus Jadi, dikurangi dengan S2 Nah, ini juga boleh sebenarnya ya Tidak masalah Karena kita tidak membahas mengenai besaran dari S ini Tapi memang yang umum itu adalah Kita kurangi dulu dengan variable surplus Kemudian kita tambahkan dengan variable artificial Ya, kemudian untuk indeksasinya ya Kita urutkan dari yang disebutkan pertama Ya, jadi kalau ini sudah disebutkan satu Ini disebutkan sebagai dua Dan terakhir adalah kendala bertanda sama dengan Nah, untuk kendala yang memang sudah bertanda sama dengan Ya, ketetapannya di sini adalah Dia harus ditambahkan dengan suatu variable artificial Ya, simbolnya S sama Di sisi kiri kendala Contoh, kita punya model seperti ini Ya, sekarang modelnya kompleks Ya, sekarang kendalanya dia kompleks Ada kendala dengan tanda kurang dari sama dengan Ada kendala dengan tanda lebih dari sama dengan Dan ada kendala dengan tanda sama dengan Nah, kita mau bikin Kita mau selesaikan di simpleks metode Jadi, kita harus sesuaikan dulu si kendala-kendala ini Dengan aturan yang ada di simpleks metode Oke, dia akan menjadi seperti ini Kita urut ya dari pertama Kendala pertama Nah, kendala pertama dia Tandanya adalah kurang dari sama dengan Tadi di awal kita sudah belajar bahwa Untuk kendala bertanda kurang dari sama dengan Dia harus ditambahkan dengan suatu variable Yang kita sebut sebagai variable slack Jadi, kita tambahkan dengan S1 Ya, karena ini disebutkan pertama kali Jadi, kita indekskan dia 1 di sini Kemudian, untuk kendala kedua Ya, kendala kedua dia bertanda lebih dari sama dengan Jadi, tadi aturannya Kalau kendalanya bertanda lebih dari sama dengan Dia harus dikurangi dengan surplus Kemudian, tambahkan dengan artificial Ya, sama semua simbolnya S Jadi, kurangi dulu dengan S Kemudian, tambahkan dengan S Ya, indeksasinya Karena tadi di awal sudah 1 Berarti ini 2, ini 3 Dan yang terakhir, kalau dia kendalanya bertanda sama dengan Berarti, kita harus tambahkan dengan variable artificial Ya, simbolnya S lagi Jadi, kita tambahkan dengan S Jangan lupa untuk semua pertidak samaan di sini Kita buat menjadi sama dengan Jadi, yang belum berupa sama dengan Dan kayak gini, dan kayak gini Ya, itu harus dibuat menjadi sama dengan Diubah, ya, ke bentuk persamaan Atau dibuat menjadi sama dengan Oke, jadi kita sekarang punya Bentuk hasil transformasinya seperti ini Ya, kemudian sebagai pelengkap Jangan lupa Untuk semua variable keputusan Dan variable tambahan Dia harus bernilai non-negatif Jadi, kalau di sini kita punya 2 variable keputusan Ada X1 dan X2 Kita masukkan X1 dan X2 Dia bernilai lebih besar sama dengan 0 Dan, untuk semua variable tambahannya Ada S1, S2, S3, S4 Dia juga harus bernilai lebih besar sama dengan 0 Oke, ya, jadi kita sudah punya Seperti ini ya, hasil transformasinya Selanjutnya, nah, kita perhatikan Aturan berikutnya Sisi kanan kendala Dia bertanda negatif Jadi, kalau kita menemui dalam sebuah model matematis Sisi kanannya dia bertanda negatif Kayak gini misalkan Nah, ini harus kita transformasikan dulu Ke bentuk positif Gimana caranya dengan Mengalihkan kedua sisi Dengan min 1 Jadi, kita dapatkan hasilnya Seperti yang di bawah ini Yang atas jadi seperti ini Yang ini jadi seperti ini Jadi, tidak boleh kita membuat Kita menyelesaikan Simpex method itu dengan Suatu fungsi kendala Yang sebelah kanannya dia negatif Jadi, harus Semua sisi kanannya dia Harus positif Jadi, ini kan sisi kanan Ini sisi kiri Sisi kanan di sini Dia harus semuanya positif Kemudian Untuk fungsi objektif Nilai kanan dari fungsi objektif ini Atau fungsi tujuan ini Dia harus 0 Jadi, kalau di metode grafik tadi Kita punya fungsi Z Misalkan Z sama dengan 3X plus 5Y Nah, kalau di simplex method Tidak boleh seperti ini bentuknya Jadi, fungsi objektifnya itu Sisi kanannya dia harus Sama dengan 0 Nah, gimana caranya? Semua komponen di sisi kanan ini Kita pindah ke sisi kiri Menjadi Z min 3X1 Min 2X2 sama dengan 0 Oke, sekarang kita identifikasi Semua sudah kita punya ya Nah, nanti hasilnya Komponen-komponennya Akan kita masukkan ke Yang namanya Tabel umum simplex awal Jadi, kita identifikasi Masing-masing komponennya Kita masukkan ke tabel Umum simplex ini Jadi, kolom yang memuat Variable keputusan X1 Sampai Xn Kita sebut sebagai main body Tabel utama Bodi utama Bagian utama Kemudian, komponen yang termuat Dalam kolom S1 sampai Xn Kita sebut sebagai Tabel identifikasi Tabel identitas Seperti itu Kemudian, disini ada yang namanya Kolom basic Nah, kolom basic ini dia memuat Z, S1, S2 sampai Sm Jadi, baris Z ini dia memuat Fungsi objektifnya Jadi, sebelah sini Dia memuat fungsi objektif Yang sama dengan 0 tadi Kemudian, baris S1 itu dia memuat Kendala pertama Jadi, jangan bingung S1 itu dia memuat kendala pertama Nah, S2 dia memuat kendala kedua Dan seterusnya seperti itu Oke Nah, kemudian bagaimana algoritma simplex? Nah, berikut merupakan tahapan Dari simplex metode yang pertama Kita mengubah fungsi tujuan Dan fungsi kendala Kedalam bentuk implisit Atau bentuk standar Tadi kita sudah bahas ya Gimana kalau kendalanya Berupa pertidaksamaan Harus kita standarkan seperti apa Kemudian, fungsi tujuannya Juga harus kita nolkan Seperti tadi ya Kemudian, kita susun Kita masukkan Persamaan-persamaan Yang sudah dalam bentuk standar itu Kedalam tabel simplex tadi Kemudian, kita tentukan kolom kunci Yaitu Kolom kunci ini adalah nilai Z Dengan nilai negatif terbesar Ya, untuk fungsi maksimum Dan untuk fungsi minimum Berarti kita pilih nilai pada fungsi Z-nya Pada baris Z-nya itu Dengan nilai sebaliknya Sebaliknya, nilai negatif terkecil Kemudian, kita tentukan Baris kuncinya Di mana di sini kriterianya adalah Nilai positif terkecil dari Nilai kanan dibagi Dengan nilai pada kolom kunci Ya, kemudian ada keterangan juga Angka kunci ini adalah nilai pada Perpotongan baris kunci dan kolom kunci Nah, kemudian Kita ubah ya Nilai baris baru Jadi, kita mengubah nilai pada baris baru Pada baris kunci dan baris lain baris kunci Nah, apa itu nilai baris baru? Yaitu nilai baris lama Dikurangi dengan hasil perkalian angka Pada kolom kunci Dengan baris kunci yang baru Nah, kemudian tahap ke-6 Kita ulangi lagi Kita ulangi lagi tahapannya Kita mengulang perbaikan Ya, ulangi langkah di atas Sampai tidak terdapat lagi nilai negatif Pada baris Z Nah, di sini iterasi akan berhenti Jika tabel sudah optimal Atau jika Semua nilai pada baris Z Dia bernilai positif atau 0 Ya, untuk maksimum Dan sebaliknya untuk minimum Kemudian dia bernilai negatif Atau 0 Ya, untuk minimum Nah, ini kebalikannya Jadi, untuk fungsi memaksimumkan Nilai Z-nya Semuanya sudah bernilai positif Kemudian untuk meminimumkan Nilai Z-nya sudah bernilai negatif Atau 0 Oke, tadi kita sudah punya Suatu model matematis Dari contoh pertama Yang coba kita selesaikan Dengan menggunakan metode grafik tadi Nah, kita akan coba Selesaikan Model matematis ini Dengan menggunakan Simplex method Jadi, kita punya fungsi Tujuan adalah Z Sama dengan 3X1 Plus 5X2 Dengan kendala-kendalanya Adalah 2X1 Kurang dari sama dengan 8 3X2 Kurang dari sama dengan 15 Dan 6X1 Plus 5X2 Kurang dari sama dengan 30 Oke, jadi Berikutnya kita akan coba Menyelesaikan Persoalan Program linear ini Persoalan optimasi ini Dengan menggunakan Simplex method Nah, apakah hasilnya Akan sama dengan Hasil yang kita dapatkan Ketika tadi kita Selesaikan dengan menggunakan Grafik method Nah, kita akan tahu setelah ini Ya